Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Max Revers, ketemu lagi dengan Max Reef Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Max Revers, hari ini Max Reef ada di Rindu Teknik Workshop lagi nih. Kami mau review nih, unit ankle motorhome. Basicnya adalah dari NHR55 Motorhome. Kita akan dibantu oleh mangacun nih Max Revers, karena param dan dagi sibuk katanya. Mangacun mana ya? Oke, mangacun udah siap. Nah, kita review dari bagian depan nih Max Revers. Bagian depan dari NHR55 Motorhome ini, masih standar ya, tidak ada perubahan secara signifikan. Hanya modifikasi plafon, kemudian mengganti sarung jog. Info dari mangacun, progres pengerjaan motorhome ini sudah mencapai 90% Max Revers. Hanya tinggal pemasangan beberapa equipment saja, kemudian finishing, sentuhan terakhir ala Rindu Teknik Workshop. Termasuk, cutting sticker full body juga belum dipasang nih. Oke Max Revers, sepertinya mangacun udah siap nih buat bantu kita review bagian dalam kabinnya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Max Revers, kita mulai reviewnya ya. Tapi maaf ya Max Revers, untuk review kali ini hanya gambaran global saja, karena memang masih ada beberapa bagian yang belum finishing sih. Nah, kelihatan ya, dari LED strip di bawah pun, itu masih belum selesai. Tinggal sedikit lagi sih, sentuhan-sentuhan terakhir saja. Di bagian ini, kita sudah langsung bisa lihat ya, ini adalah entertain room. Ada fasilitas TV Android di sini, sangat memanjakan nih. Yang mau karaoke, yang mau nonton YouTube selama perjalanan atau selama camping, bisa. Nah, sekarang mangacun mau perlihatkan nih, ada meja Max Revers. Ini untuk menyimpan makanan atau masakan ketika kita sedang cooking-cooking. Oke deh, lanjut mangacun. Sekarang, ini ada exhaust fan, khusus karavan motorhome Max Revers. Udara jadi tetap bersih, tetap segar di dalam ruangan. Nah, mangacun juga perlihatkan, ada storage. Ini ada storage 3 ya, di entertain room-nya. Cukup ya, buat simpan barang-barang. Tuh, keren banget ya. Ada AC split setengah PK, bikin ruangan sejuk dari depan sampai belakang. Waduh, keren banget ya Max Revers. Ini entertain room, benar-benar bikin nyaman. Bikin betah, lupa pulang ke rumah. Nah, mangacun udah di belakang nih kayaknya Max Revers. Lagi di pantry, ngapain sih mangacun? Tuh, mangacun kayaknya mau perlihatkan area pantry di motorhome ini. Mulai dari storage, di bagian atas. Cocok banget ya, buat simpan peralatan dan perlakapan selama camping dan selama perjalanan. Hampir setiap sudut, ada downlight nih Max Revers. Jadi keren. Di bagian bawah pantry, ada kulkas mininya juga Max Revers. Nah, di bagian stainless yang kelihatan di depan ini, ini adalah rak penyimpanan bumbunya nanti Max Revers. Unik ya, keren. Mangacun mau perlihatkan, ini adalah area sink-nya Max Revers. Kerannya belum dipasang. Tinggal dipasang aja. Kemudian, ini adalah kompor induksi Max Revers. Siap masak ya, mangacun ya. Kesimpulan Max Revers untuk pantry-nya secara keseluruhan, oke banget, oke banget. Lanjut, mangacun, ke bagian berikutnya. Mau ke toilet kah? Atau mau ke belakang kah? Kita liatin aja ya, ikut aja sama mangacun. Wadidaw, mangacun kok malah tidur? Halo, mangacun, bangun mangacun. Nah, yang dipakai sama mangacun ini, ini adalah tempat tidur untuk anak Max Revers dua tingkat. Mangacun aja kuat, apalagi buat anak ya. Udah, tinggalin aja mangacunnya yuk. Kita mau review sendiri aja nih, bagian toilet Max Revers. Nih, di toilet ini standar ada exhaust fan, caravan motorhome, bikin udara tetap bersih, tetap segar ya. Kemudian ada gantungan untuk baju, handuk, dan lain-lain. Ada shower-nya juga. Kemudian ada kerana air. Untuk kloset, nantinya akan dipasang kloset duduk khusus caravan motorhome Max Revers. Dan, di bagian bawah mobil, akan dibuatkan black tank dan grey tank. Black tank itu tanki air kotor, kemudian grey tank tanki air bersih. Oke, Max Revers, kata mangacun sekarang saatnya memperagakan sofa bed di motorhome ini, Max Revers. Nah, mangacun sudah mulai memperagakan simulasi dari sofa bed motorhome-nya. Di sofa ini, bagian tempat duduk, itu bisa dilipat maju ke depan. Kemudian senderannya ditekuk menjadi alas tempat tidur. Keren konsepnya. Kemudian, ada alas untuk tidur, atau untuk kepala ya. Nih, keren banget. Nah, kita lihat aja ya, mekanisme yang disimulasikan oleh mangacun. Dan, akhirnya tempat tidur udah jadi. Makasih, mangacun. Oke, Max Revers, sudah selesai review bagian dalamnya. Nah, sekarang kita mau bagian luar nih. Kalau dari luar, seperti yang saya tadi bilang, untuk cutting sticker memang masih belum terpasang ya. Masih progres. Kemudian, bagian belakang kita bisa langsung lihat nih. Ada bagian hatchback yang bisa terbuka ke atas, kemudian ke bawah. Bagian bawahnya bisa jadi dapur di bagian luar. Nah, kerennya. Ini adalah tempat tidur Max Revers. Tempat tidur yang tadi dipakai sama mangacun. Ini dia penampakan dari belakang. Sebenarnya bisa sih buat dewasa juga. Nggak cuma untuk anak-anak aja. Ups, di-skip dulu ya Max Revers untuk review motorhome-nya. Ada info sedikit dari Rindu Teknik Workshop. Sekarang di Rindu Teknik, kalian juga bisa order untuk jog rock'n'roll bed. Apa sih itu? Sebuah konsep jog yang juga bisa menjadi tempat tidur sekaligus. Nah, begini simulasinya Max Revers. Untuk pemesanannya, silahkan hubungi admin Rindu Teknik Workshop ya. Dan, untuk teman-teman yang di luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau. Jangan khawatir, paket bisa dikirim via kargo. Dan pemasangannya pun sangat mudah. Dan satu lagi, inovasi terbaru dari Rindu Teknik Workshop. Sebuah konsep modular kompartemen camper van. Maksudnya? Maksudnya adalah, Rindu Teknik Workshop sudah punya standarisasi untuk kompartemen camper van-nya. Nah, untuk unit-unit yang sudah ada standarisasi di Rindu, maka kalian bisa order kompartemen camper van langsung dan bisa dipaket ke kota-kota tujuan kalian. Proses pemasangannya pun sangat mudah. Tapi, sekalipun unit kendaraan kalian belum ada di standar modulnya Rindu, jangan khawatir. Cukup hubungi admin, bisa konsultasi via telpon ataupun video call. Kemudian, silakan berikan spek dimensi dari kabin camper van-nya. Dan, tim Rindu akan segera buatkan kompartemen camper van-nya. Oh ya, ada satu lagi nih. Di Rindu Teknik Workshop, proses pembuatan camper van itu tidak perlu sipan mobil selama proses pengerjaan di workshop. So, mobil tetap bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Cukup dengan datang, satu hari saja untuk di mal, kemudian unit boleh dibawa pulang. Nah, setelah kompartemennya jadi, maka unit silakan dibawa ke workshop untuk setting dan instalasi kelistrikan serta kompartemen di dalam kabin camper van-nya. Nah, buat Magstrivers semua yang berminat, ayo silakan langsung kontak admin Rindu Teknik Workshop. Oke Magstrivers, cukup sekian dulu konten dari Magstrip Indonesia untuk review produk-produk yang ada di Rindu Teknik Workshop. Terima kasih sudah tonton sampai selesai ya. Salam sehat untuk kita semua. Salam kempers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.